nah contoh 1.5 gimana cara mengerjakannya itu ada yang punya ide eh kemarin apa eh itu apa, bilangan natural kan ya bilangan natural berapa nilainya iya bu eh disini bilangan natural e nya berapa 2,7 sekian banyak gitu kan ya iya bu sekarang sebelum ke e kalau saya punya saya punya gimana ya biar mudah ditangkap saya disitu punya x menuju 0 dari arah kiri padahal kalau kita lihat secara geometri di bidang xy 0 itu kan posisinya ada disini kalau x menuju 0 dari arah kiri datangnya dari sumbu positif atau sumbu negatif 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 berarti kalau kita perhatikan dia datang dari sumbu arah negatif kayak gini ya berarti menuju 0 dari arah kiri semua bilangan yang menuju 0 disini negatif atau positif negatif negatif oke itu ya kita pegang ya ini berarti menuju 0 dari arah kiri negatif nah tadi kita punya fungsinya disini kalau kita perhatikan dia 1 per x 1 per x ketika x nya ini menuju 0 dari arah negatif dia akan menuju kemana ini 0 hati-hati ini dibalik ya kalau tadi x menuju tak hingga saya akan punya 1 per x menuju 0 sekarang x nya menuju 0 tapi dari arah kiri maka 1 per x akan menuju kemana gimana minta hingga minta hingga minta hingga gitu ya oh berarti kalau x menuju 0 dari arah kiri maka 1 per x itu akan menuju men tak hingga oke kayak gitu sekarang perhatikan dulu disini soalnya disini saya punya x menuju 0 dari arah kiri berarti kalau x menuju 0 dari arah kiri saya akan punya 1 per x menuju men tak hingga kayak gitu nah sekarang perhatikan disini saya misalkan biar memudahkan kita kita misalkan 1 per x ini sama dengan 1 per sorry 1 per x ini sama dengan variable t jadi t sama dengan 1 per x nah artinya apa tadi disini kalau x menuju 0 dari arah kiri 1 per x menuju minta hingga berarti kalau x menuju 0 dari arah kiri t akan menuju kemana minta hingga minta hingga oke kayak gitu ya paham sampai sini nah sekarang kita ubah ke sini disini saya punya limit x menuju 0 dari arah kiri e pangkat 1 per x berarti disini bisa saya tuliskan menjadi tadi kan 1 per x saya transformasi menjadi t kan berarti t disini t menuju 0 dari arah kiri mengakibatkan t menuju men tak hingga berarti disini t menuju men tak hingga e pangkat 1 per x x per x nya tadi sama dengan t oke kayak gitu dulu paham kan ya sampai sini nah selanjutnya kenapa itu itu tadi 0 min e 1 per x ya bu yang mana yang mana soalnya ini 0 itu soalnya gini nih limit x menuju 0 dari arah kiri e pangkat 1 per x ya oke lanjut sekarang perhatikan ini t menuju mentah hingga limit t menuju mentah hingga dari e pangkat t kalau saya ilustrasikan tadi e itu adalah 2, sekian misalnya saya sekarang punya nilai 2 pangkat 2 pangkat min 1 itu sama saja dengan 1 per 2 kan 2 pangkat min 3 sama saja dengan 1 per 8 2 pangkat 3 gini kan ya berarti kalau saya punya 2 pangkat min 1000 sama dengan apa 1 per 2 pangkat 1000 nah berarti kalau saya punya 2 pangkat 2 pangkat min t akan sama dengan apa 1 per 2 per 2 per oke sekarang perhatikan disini t nya menuju kemana ini minus sehingga berarti ini nanti akan menuju kemana hasilnya min perhatikan disini 2 pangkat min 1 disini 2 pangkat min 1 1 dibagi 2 2 pangkat min 3 1 per 2 pangkat 3 nah sedangkan eh tadi kan 2 pangkat sekian kan ya yang di bagian bawah ini akan membesar gak kalau dibagi semakin besar berarti 1 dibagi dengan sesuatu yang besar akan bagaimana kecil kecil berarti menuju keberapa 0 berarti ini hasilnya berapa 0 0 0 paham ya ini agak agak dalam sih analisanya jadi kalian harus hati-hati ketika menjumpai soal seperti ini ya diputar-putar kalian harus paham maksudnya gimana silahkan silahkan kalau ada yang mau didiskusikan bingungnya dimana ayo saya ulangi aku maaf yang X menuju 0 min 0 dari kiri bacanya 0 dari tadi oke tadi kalau X menuju 0 dari kiri kalau kita mau melihat secara geometrinya disini saya punya bidang X Y 0 itu posisinya ada disini nah sekarang 0 posisinya ada disini sekarang saya mau menuju ke 0 disini tapi saya berangkat dari arah kiri awalnya saya berdiri disini kemudian saya jalan ke sini berarti disini saya berada di posisi negatif dia menuju ke 0 berarti dia menuju ke 0 ini dia dari sisi negatif terus berarti kalau X menuju 0 dari arah kiri berarti seperti X akan menuju mentah hingga kenapa mentah hingga karena menuju 0 semakin mendekati 0 itu kan suatu bilangan yang sangat kecil berarti 1 dibagi dengan sesuatu yang sangat kecil itu akan membesar tapi dia arahnya dari arah negatif berarti disini menuju 0 disini tandanya negatif semua ya min 0,01 min 0,001 min 0,0001 tetap aja tandanya negatif walaupun dia menuju 0 berarti karena ada tanda negatif disitu jadinya disini men tak hingga kayak gitu 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 ya iya ibu oke kalau misalnya nanti dikembangkan soalnya kayak gini limit x menuju 0 dari arah positif seper x ini hasilnya apa x menuju 0 dari arah kanan berapa ini ini jangan bingung ya jangan ketukar-tukar sama yang tadi kalau tadi limit x menuju tak hingga dari seper x itu sama dengan 0 jangan ketukar-tukar kalian harus jeli melihat atau membaca ekspresi matematikanya kayak gimana kayak gitu ya jadi disini itu walaupun sekilas hampir mirip tapi ini adalah dua bahasa yang berbeda jadi kalian harus hati-hati perbedaannya di x menuju itu ya iya benar sekali jadi kita lihat 1 dibagi dengan 0,1 berapa sama saja dengan 1 dibagi dengan sepersepuluh kan iya berapa 10 10 1 dibagi dengan 0,01 berapa 100 berarti berapa 100 1 dibagi dengan 0,01 berapa 1000 jadi berapa 1000 kalau ini saya tarik terus semakin mengecil berarti ini apa oke kita lihat mungkin besar mungkin besar begitu ya ya ibaratnya kayak gitulah terima kasih